Halo semua, kembali lagi di Lensailen bersama gue Otaku Rai Sekarang kita lagi berusaha untuk menyelesaikan dungeon ini Gak menyelesaikan lah, setidaknya kita masuk sampai setengahnya lah Yang jadi masalah sekarang, musuhnya dewa dan kuat sekali Kita mesti hancurin ini ya nih, portal-portal ini mesti kita hancurin Jadi musuhnya gak bisa spawn lagi ya Kita mesti hancurin tempat-tempat spawn musuhnya Oke, musuhnya sangat-sangat sakit sekali damage-nya Untungnya di dungeon-d dungeon ini kita ketemu sama api unggun banyak ya Api unggun ini bisa dipakai untuk ngeheal, lumayan, naikin darah Oke, lanjut Kita mau explore tempat ini, mencari segala jenis kado, mencari segala jenis ekipan baru Mana tau gitu ya, atau ada ekipan baru, duit kita ambil semua Di atas gue liat ada peti tadi Di sebelah mana ya Gue udah cukup jauh ya, ini kita jalan udah cukup jauh Sudah jalan jauh, ah tadi ada peti di situ Ada peti, akan kita buka dulu petinya Oh, masih pake pacu rupanya Untuk jembatan yang mau masuk ke dalam main ini, ini bisa kita betulin Kita repair Oke, jadi kita sekarang gak perlu loncat-loncat lagi ya Gak perlu ribet-ribet, loncat-loncat Disini ada peti, kita bisa tukar senjata Gue udah menggunakan pedang yang bagus Dan disini kita mau tukar kita punya kapak sama pacul Kapak gak kepake disini ya, soalnya disini gak ada pohon kan Yang paling kepake adalah pacul untuk buka peti lah Untuk macul-macul segala jenis batu-batuan gitu Peti pertama kita ada di atas situ Gue bisa naik dari mana? Kayaknya kita pernah naik ke atas sini deh Dari rumah ini kali ya Dari rumah ini, kita bakal loncat ke situ Tapi gue naik atas rumahnya dari mana? Oh, disini ada jalan Muter, nah kayak begitu Naik ke sini, sip Ini harus menggunakan pacul Ayo, berikan gue sesuatu yang berharga, please Kalau bisa senjata baru Tapi kayaknya kalau senjata agak mustahil Gue gak pernah mendapatkan senjata dari peti deh Di demo pun juga seperti itu Oke, peti pertama sudah, ini apa? Oh Gue ada gak? Oh, kita ada Coba kalau kita pencet, apa yang terjadi? Light Keystone Wap Bisa wap kemana? Kita dikeluarin Gak sebalik Bangke Udah capek-capek gue masuk ke dungeon Sejauh begitu kita jalan masuk ke dungeon Dikuarin lagi, pak Untuk rumah udah kita ubah sedikit ya Rumahnya kita gedein Terus untuk tempat pancing Atau tempat istirahat duduk-duduknya kita kecilin Rumahnya akan kita lanjut bangun Seperti begitu Untuk tembok lantai 2 Kasur kita disini Walkbed disini Gue mau lihat Gue sudah bisa ngereset apa aja nih Untuk level 2 Gue butuh 200 kayu Dan itu hal yang sangat mustahil sekali ya Soalnya kita punya Apa namanya? Storage Mentoknya cuma 150 Dan gue gak tau gimana cara naikin storage gitu Jadi Sepertinya kita bakalan Ngambil yang lain-lain dulu gitu Semacam sign Garden bednya mini Revenery pasti kepake Walaupun belum tau buat apa Jendela bullet Kayaknya Gak dulu deh Gate juga kepake Untuk kita punya farm Oke Senjata Kita lihat Gak ada senjata jarak jauh sama sekali ya Tapi disini kita ada Seekle Damagenya height Harvest your corpse with one big swing Oh ini buat Buat harvest corpse malah Ini Sepertinya ini cukup bagus ya Kita menggunakan tombak Jadi kita bisa nusuk musuhnya dari jarak jauh Atau kita pake shield Untuk ngedefend dari serangan musuh Hmm Agak berabe nih Kalo kita pake shield Gue pasti gak bisa bawa obor Jadi gelap nanti mainnya Oke kita bawa Tombak ya Kita bawa tombak coba Jadi kita gak pake pedang lagi Tapi kita akan menggunakan tombak Oke Sudah kita siram semua Dan sekarang gue mau pasangin gate Mana gate nya Hmm Oke kita pasang gate disitu Dengan kata lain Musuh tidak bisa masuk Gak juga ya Gue kira gate nya bisa dibuka tutup gitu Ternyata Hanya lubang Bagaimana doang Kita kasih sedikit kayu Palang Buat diseng Udah udah Gue mau balik ke dungeon Kita mau balik ke dungeon Sekarang kita tes pake tombak Kita tusuk-tusuk musuhnya dari jauh ya Gue mesti bawa pedang juga deh Kita bawa pedang Nanti kita punya Apa nih Watering can Akan kita ubah ke pedang Oke Jadi kita bakal jalan ngebut Kita temusin semua Kita temusin semua Kalo gak kita temusin Bakal lama banget nih Ini nih Gara-gara Wap Sialan itu Gue kira wap itu gunanya apa gitu ya Buat nyimpen checkpoint Atau kita teleport ke peti Atau hadiah Atau apa gitu Si bangke Di wapnya keluar Nuh kan ada lagi Barang-barangnya Yang udah kita hancur-hancurin Aduh Naik 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 sini Ayo naik situ Oke Kemudian kita mau ambil peti nih Oke Kita mendapatkan Shard lagi ya Kita mendapatkan Shard Ada Memo Tabata Diari Entry Ini kita bunuh dulu yang gede Yang gede gak bisa hidup lagi ya Kalo yang kecil bisa hidup lagi Tapi kalo yang gede itu Gak bisa hidup lagi Ada portal Wah gila sakitnya Gila hampir mati Oke Dia udah mati Tempatnya penuh dengan monster Udah Kita ada tempat rahasia disini Tempat rahasia kita Disini bisa kita pake buat ngeheal Kalo kita berdirinya agak di ujung Nah kayak gini Musuhnya kena cahaya Kok ngeheal juga gitu ya Kenapa kamu ngeheal juga di api Bukannya terbakar atau gimana Apa yang terjadi kalo gue pukul sekarang Gak kena ya Kita gak sampe sih Coba sampe dari atas sini Enak banget Oke kita hancurin dulu Satu-satu Hancurin Oke mundur Rame nya Oke di atas meja Mereka gak bisa nyerang kita Bagus Bagus Ya gue gak bisa nusuk ini juga Mereka bisa Oke Setidaknya kita bisa nusuk musuhnya Emang harus pake tombak pak Coba kita gak bikin tombak tadi Brabe nih Wah tapi pecuma Pak hidup lagi ya Ya kita ngurangin mereka sedikit lah Kita mesti hancurin Ono Sama hancurin yang dibawah sih nih Mesti cepet hancurinnya Gue ganti pedang lah Kalo pedang kan mukulnya lebih cepet Oke Hajar 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 Ayo hancur dong Hancur dong Oncet Guling-guling Oke geser Nge-heal dulu Nge-heal lagi Gitu terus ya Kita bakal bolak-balik begini terus Ini Kita gak bakal bisa lewatin tempat ini Kalo kita gak bunuh mereka soalnya Terlalu banyak Gak bisa gue tinggal lari gitu aja Mereka pasti ngejar kita Oke Hajar Ayo dapet Dapet Guling Mundur Nah habis ini mereka kita bunuh dulu Kita bunuh untuk mengurangi jumlah musuhnya Jadi musuh-musuh yang diportal yang tadi kita hancurin Kita bunuh dulu Menyisakan musuh-musuh yang diportal bawah doang Ayo Naik kalian Naik kalian kesini Naik 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 Bagus 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 Aduh Gue kena hit Waduh Di bawah ada dua portal lagi Oke Darah setengah Tabur Nge-heal dulu Di bawah portalnya ada dua juga Gila portalnya Ada tiga disini Lupa gue Tadi gue udah berhasil ya Tadi kita udah berhasil hancurin ini Oke Hajar Ayo portal Hajar Guling Portalnya Hajar ya Oke portalnya Hajar Kita nge-heal dulu Nah Satu portal lagi Kamu disitu ngapain nih Gue tusuk-tusuk lo semua Enak juga bisa nusuk-nusuk Kita belum tau sih tuh Dark essence buat apaan tuh Banyak banget dark essence Oke langsung Ganti pedang Skill Ayo Ayo Jangan sampai mereka Berkumpul dan rame Hancurkan Bagus Bassnya hancur Kita bunuh yang kecil sekarang Hajar 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 Sip Beres Kita udah bunuh 300 monster Bojak banget monster ya Kita berhasil bunuh 300 monster Ramai sekali tempat ini Harusnya di dungeon ini kita bakal mendapatkan sesuatu Nggak mungkin kita nggak dapat apa-apa gitu Gue sih yang paling gue butuh sekarang adalah Kita punya eventory Meningkatkan jumlah eventory kita Soalnya kalau kita bisa upgrade kita punya eventory ke 200 Itu kita bakalan bisa Bikin workbench level 2 gitu ya Itu yang kita butuhin Workbench level 2 Ada peti Duit Dapat penyakit duit Naik ke atas Hmm Oke Nggak ada apa-apa Essence Besi 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 dan game Oke Gue mau ngeheal dulu Kita bakal balik ke api yang ngundul ya sebentar ya Kita ngeheal dulu baru kita lanjut lagi perjalanan Atas ini apa Waduh yang gede Oh nggak disini aman kita disini aman Bentar Kita tusuk-tusuk dari belakang Dari jauh Ih kena Di Bisa kena Lagi dikit Ancing Mundur Tusuk 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 Nggak bisa jerang gue loh Bagus Mati dia Oke ini ada jalan ke atas Hmm Sepertinya kita bisa deh Bisa deh Hup Aduh Jauh bener Hup Wish Ada yang gede Wow Tempat apa itu Pemandangannya sih keren Tapi ada 3 portal disitu Berbahaya Dan di bawah gue ada monster Oh nggak Nggak masalah Nggak masalah Kita ada Ada api unggun disini Tidak takut gue Kalau battle di api unggun Darah gue penuh lagi Nambah terus Wih Wuh Sakit juga Mesti ngindar-ngindar sih emang mainnya Tapi males pak Ngindar-ngindar pak Ribet Mending kita mencari posisi strategis Dan battle Daripada kita mesti Ngindar-ngindar lah Gue cek Gue cek Dapat duit Ada monster yang gede Pancing Sini kau Ayo kita ke bonfire dulu Mencari tempat aman Menggunakan tombak Hup Hup Oh Kalau kita pakai tombak Mereka Kedorong mundur musuhnya Oke Oke lanjut Lanjut jalan Ting 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 Kita pencet lagi nih Nanti kalau kita pencet Kita keluar dari markasi ini lagi Ya nggak? Ini kalau kita nyalain Nggak apa-apa sih Kita nyalain dulu gitu ya Kita nyalain Tapi jangan warp Nyalain doang Waduh Gede-gede Bentar kita mesti nge-heal Itu kayaknya monster gede tuh Bukan monster kecil Kita hajar yang sebelah kiri dulu Gede-gede-gede Waduh Dikunci pak Mati lah kita Wah dikunci lu Waduh Gimana ini? Ini mah Ini mah udah mati 100% Nggak ngotak yang bikin gamenya Sialan bener Terus hidup lagi musuhnya Waduh gila Nggak ngotak terus lu bikin gamenya Serius Yang bikin gamenya parah banget Pak serius Barang gue hilang banyak lah gitu Banyak yang ngedrop barangnya Iron Shardnya ngedrop Crystalnya ngedrop Light Stonenya ngedrop Gila nih yang bikin gamenya Bener-bener ngacau banget sih Masa di jebak di monster gitu banyak? Gimana bisa menang ya? Gila Gila Hidup lagi semua monster-monster ya Ntar gue pake wap aja kita wap 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 Gue udah nggak tau deh gimana cara kita Gimana cara kita bisa menangin Bisa bisa di jebak begitu Masa kita di jebak di Di tengah-tengah Begitu jebak Gila aja gitu kan Begitu lu masuk Di kunci dan monsternya Banyak banget Keluar dari kanan kiri Gede-gede lagi Abis kita mati Monster yang lainnya hidup semua Udah males banget gue lanjutin Hilang-hilang lagi dari awal Udah ini kita mesti cari cara Gimana Meningkatkan jumlah inventory kita Jadi kita mau naikin jumlah inventory Dari 150 jadi 200 Kalau udah kita naikin jadi 200 Kita bakalan bisa upgrade Kita punya walkbench ke level 2 Dan tentunya kita bakal mendapatkan Senjata atau ekipmen baru Yang lebih kuat gitu ya Mungkin bisa untuk lahat musuh-musuhnya Kita muter-muter sebentar Jadi di sekitar Island itu ada semacam kayak beginian Bridge close Kemungkinan besar Kalau kita loncat kesana Kita bakal menemukan sesuatu kali ya Aduh Aduh Nggak bisa ya Nggak bisa Nggak jauhan Kita cari tempat lain Gue lihat ada banyak jembatan kayak begini Mungkin ada salah satu yang bisa kita betulin jembatannya Jadi kita nggak perlu loncat-loncat Oke Di depan ada pulau lain Dan kita nggak perlu loncat-loncat kali ini Nah Apakah ada sesuatu di sini Blueberry Ini kalau nggak salah pulau demo ini Hah Ini pulau demo nih kayaknya Kita bisa jalan ke sini nih Ketemu parrot Parrot cough Parrot cough kalau nggak salah Yang di demo kan begitu kan Ada parrot cough di sini Iya bener nih Bandit Oh parrot Alan Parrot Alan Oke Ini gue bisa loncat-loncat Di atas ada barang Ada peti Hup Aiii Aiii Kenapa kamu malah turun ke bawah Oke Kita naik ke atas sini dulu Naik ke atas itu Wih Ah Ampun pohon Kita naik sini Jalan pelan-pelan Jalan pelan-pelan Mencet Nah Sampai Oke Gue mendapatkan coin Dari sini kita bisa loncat ke sana Hup Hurda Yah Leset Sialan Dari bawah bisa deh kayaknya Hup Oke bisa-bisa Naik ke atas Naik ke atas Apa ini Nggak bisa kita apa-apain benernya Kita tadi jalan ke bagian bawah Kita ketemu parrot cough Sekarang kita bakal jalan ke atas Atau kita menemukan sebuah pulau lain Yang bagus Yang berguna Yang isinya sesuatu itu Nah baru jalan bentar Udah ketemu sesuatu disini Apa ini Eh Tempat mancing Suatu saat nanti bakalan ada orang disini Oke Tandanya kita bisa dapet dua orang ya Yang satu adalah Lumberjack Tukang potong-potong kayu Yang satu lagi Fisherman Minimum dua itu udah Kita udah nemu rumahnya Soalnya dua Oke ada jalan Ada pasir kayak begini Tandanya kita bisa ke pulau lain Kita nggak lihat-lihat Wiss Musuh Apa itu Oh dark essence Kalau di luar dark essence Bentuknya kayak gitu ya Ungu bulat Kalau di dalam dia bersinar-sinar putih itu Oke Gue nggak pernah jalan sampai kesini Hmm Kalau kita lihat dari bentuknya Dalem banget Ini kalau gue jalan terus Terus kita nyasar Terus nggak pulang Nggak bisa pulang Gimana ya Apa yang terjadi Kalau kita jalan terus Ke sebelah kanan Terus kita Oh kayaknya nggak bisa ya Kalau kita jalan terus Ke kanan Eh kemana gue Di Apa ini Senjata Gue dapat senjata Oh Kalau kita jalan terus Ke kanan Kita menemukan Sebuah pulau Nah itu gue baliknya gimana Kita lanjut lagi Ke sebelah kanan Atau kita menemukan sesuatu lagi Eh ada Ada jalan Dimana gue Apakah ini pulau kita Bukan Oh ini pulau yang di bawah Ini pulau yang tadi kita masukin ya Oke oke Kita nggak nyasar nyaman nih Gue tau jalan sini Oke dari sini Nggak usah loncat-loncat ya Gue tadi udah loncat-loncat ke atas Sino nggak ada apa-apa Cuma turun lagi ke bawah Oke itu Bagian dari Pirate Island Sebelah kiri Sekarang kita coba Ke atas Hmm Gue belum menemukan Oke disini ada jalan lagi Ada jalan Kemana ini Kemarin kita jalan-jalannya Nggak sampai sebegini Cuma lihat sekilas doang The Stand Stone Altar Oke Kita menemukan tempat baru Wiii Besar sekali Ada monster besar sekali disitu Haha Berbahaya seperti ya Nanti Cukain Pura-pura tidak kelihat Nah Ada jembatan Ada jembatan Oh ini Ini kita udah perang ke sini Coba Kalau kita betulin jembatannya Atau kita mendapatkan sesuatu ya Betulin jembatan Butuh kayu 80 Gampang Kayu 80 Nggak jadi gampang Kita nggak bakapak soalnya Bawa sini aja Lancer-lancer Hup Oke Betulin ini Kayu 80 Oke jadi Kalau kita bawa 160 kayu Kita bakal bisa kesana tuh Gue lihat ada rumah di atas itu Iya nggak Ada rumah Ada barang baru disini Tapi gue butuh 180 kayu Eh 160 kayu ya Oke Di sebelah kanan Kita dapat melihat Ada jembatan Oh ada kota disini Bridgewater town Ada batu Lengkap barang kita Oke Nah Map baru Map baru Akhirnya Kita bisa menggunakan Duit kita Seperti ya disini Yaudah Tapi kita explore nanti deh Pesat berikutnya Soalnya sudah cukup lama ya Hari ini kita masuk ke dungeonnya Muter-muter Sama cari beberapa pulau Tadi Oke oke Rekaman dari Lens Island Akan kita setelah dulu Sampai sini Tunggu lagi sama gue di episode Berikutnya di channel Gue Otakure Thank you all Thank you all